Berdasarkan Peraturan Penteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020, Kemenhub penyarankan untuk memberikan pengecualian pergerakan orang dengan kepentingan khusus. Maka Kemenhub juga memutuskan untuk kembali memperbolehkan seluruh transportasi angkutan penumpang beroperasi penuh. Peraturan tersebut juga berlaku bagi masyarakat Kota Jambi tanpa terkecuali. Disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Saleh Rido, bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang akan mudik keluar provinsi. Yang pertama, bagi pejabat di kelembagaan harus memiliki surat izin dari atasan. Jika masyarakat bukan pejabat, harus memiliki surat pernyataan dari kelurahan. Selain itu, juga masyarakat yang akan mudik harus melampirkan surat bukti hasil rapi tes. Saleh Rido mengatakan persyaratan mudik tersebut hanya diberlakukan bagi warga yang melakukan mudik keluar provinsi, terlebih ke daerah tujuan yang sudah menerapkan PSBB. Sementara untuk warga yang melakukan mudik di dalam provinsi Jambi masih diperbolehkan. Namun, harus tetap menerapkan physical distancing dan melakukan tindakan kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai anjuran WHO. Pejabat, kalau di ASN atau intansi lah kelembagaan harus ada izin atasan. Yang pasti itu harus ada rapi tes itu. Dan ada pernyataan kalau di orang biasa yang tidak di kelembagaan itu harus ada pernyataan murah. Yang murah bahwa dia bukan mudik, bahwa dia hanya.